Sebenarnya Allah itu di mana? Diataskah, dibawahkah, atau di mana? Jadi salah besar kalau ada orang yang takwil. Dengan firman Allah, وَمَا يَعْلَمُوا تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Sampai di situ, وَالرَّسِحُونَ فِي الْإِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّمِهُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Daxirot, di Syarifudin Podcast, di segmen Ilmu Kalam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan bus kita yang luar biasa, bus Ahmad Hamzam Zami. Setelah pada dua minggu yang lalu, kita sudah dua kali dengan beliau secara intent membahas tentang hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan terkait dengan akhidat ar-sunnah berjamaah kepada beliau agar dijawab, agar menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak maksimal. Karena kita terhalang waktu yang memang harus kita ikuti. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sapa dulu, menarang sumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bus, hari ini? Alhamdulillah, baik. Saya, Munchi. Beliau jauh-jauh dari Madura, pemirsa, melintasi samudera. Samudera. Samudera, gitu. Samudera 10 kilo. 10 kilo. Tapi itulah samudera, pemirsa. Beliau rela ke sini dan di dalam menyelami samudera keilmuan. khususnya berpaham, akhirnya harus menawal jamah. Oke, Gus. Ini kita melanjutkan tema kita yang minggu lalu, yang pernah kita bahas terkait dengan ajaran asyari. Yang pada waktu itu telah disinggung tentang takwil dan tohvid. Tapi kami beri pada waktu itu agar dibahas pada tempat ini. Jadi, banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ayat-ayat asyari ini. Ada yang saya takwil yang paling sesuai dengan hunnah. Yang paling sesuai dengan salaf hunnah soleh ketika yang takwil. Sedangkan yang takwil dikatakan adalah sesuatu yang pemikiran ulama-ulama baru-baru. Sebenarnya apa sih takwil dan takwil itu, Gus? Ketika Imam al-asyari menggunakan, mengadopsi keduanya sebagai tolak ukur dari pemikiran al-asyari bagaimana menurut panjeningan terkait dengan takwil dan tohvid. Oke. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir dalam salah satu segmen yang menarik di Syarifuddin Podcast ini yang berkaitan tentang ilmu kalam di mana salah satunya kita akan membahas terkait tentang masalah takwil dan takwil ya. Kalau kita menelisik lebih dalam lagi bahwa itu dari kalangan Ahlus Sunnah Waljamah yang berupa Ahlul Hadis Ash'ari dan Maturidi pemaknaan atau pemahaman mereka terkait tentang masalah sifatnya Allah itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Yaitu adalah isbat dua tafvid dan yang ketiga itu adalah takwil. Oh ada tiga ada tiga. Isbat, tafvid dan takwil. Isbat itu secara makna adalah isbatu sifatin ismiha al-ain taliku billahi ta'ala ma'a nafsil haddi bin arudin watulin wajisikin Isbat disini adalah menetapkan satu sifat yang mana sifat tersebut memang sesuai dengan kemahasucian ya Allah tanpa melakukan penafsiran bahwasannya sifat tersebut memiliki batas ruang memiliki batas waktu dan memiliki batas tempat. Salah satu contohnya adalah yang disebutkan di minggu kemarin yaitu adalah penetapan daripada dua puluh sifat yang oleh imamunah abul Hasan Asyari sehingga kayak sifat wujud hidang bokok mukholafatuh dan lain sebagainya itu itu bagian daripada bantuk ijtihad barunya imam Asyari untuk memberikan suatu pemahaman bahwasannya Allah itu memiliki sifat yang mana dengan kita memahami sifat tersebut secara otomatis kita akan yakin bahwa tergandung dalam sifat-sifat atau sifat-sifat tersebut adalah kandungan daripada dan sifat-sifat tersebut memang sebagaimana yang telah disebutkan itu tiga hal tersebut yaitu Al-Akhbar Al-Mutawati Terus Al-Khawas Al-Khams dan yang ketiga yaitu adalah istigda itu dipakai semuanya untuk memunculkan isbat hingga kayak Allah itu memiliki sifat mendengar Allah itu memiliki sifat melihat itu berdasarkan apa ya berdasarkan bentuk analisa terhadap ayat Al-Quran terhadap hadis-hadis Nabi untuk kemudian dicarikan bentuk ijtihadnya sehingga muncul bahwasannya Allah itu samit maha mendengar maha melihat maha mengetahui akan tetapi bentuk dari maha mendengarnya Allah maha mengetahuinya Allah itu tidak terkungkung atau terbatasi oleh bentuk bagaimana kita itu mendengar dimana bentuk mendengaran kita itu terbatas oleh jauhnya jarak antara sumber suara dengan kita yang menangkap sumber suara itu begitu juga dengan mata seperti saya ini yang berkacamata dimana saya bisa melihat objek dari pupil mata saya ketika saya itu memakai dan ini itu tidak berlaku bagi Allah makanya tadi saya mengatakan isbatusifatin ismihal al-ain talikubillah ma'anafi ad-din dengan tanpa adanya batasan mengapa demikian karena nantinya ketika dibatasi maka yang terjadi adalah bahwasannya Allah itu tidak sempurna agak terjebak kepada mujashima makanya kehatiannya Imam Asyari dalam masalah ini itu buntut daripada penerapan tiga konsep tadi sehingga muncul yang namanya teori Yesul Goi Palasai Yesul Goi Palasai itu adalah menganalogikan sesuatu yang kasat mata sesuatu yang tidak terlihat dengan sesuatu yang kita pandang dalam maksud untuk mentaakulkan untuk mentaakulkan bukan untuk menyamakan ini bukan dalam artian menyamakan Allah itu seperti itu tidak agar bahasa kerennya menurut saya ini keren sehingga biar kita itu menangkap bahwasannya bentuk Allah itu mendengar itu seperti apa namanya manusia dia itu ingin berangkat bahkan mungkin dengan sisi keliarannya menganggap ketika banyak sumber suara sumber suara yang masuk kalau ke kita telinga kita bisa jadi sejauh mana suara itu yang yang dekat maka sedekat itulah suara yang kita tangkap jadi ketika banyak suara bisa saat ini kita mendengar suara daripada air suara dari AC ataupun kipas itu kan bersautan bersama tapi dari masing-masing suara tersebut resonansinya itu berbeda-beda sejauh mana kita dekat sejauh mana kemampuan mendengarkan tapi untuk Allah tidak bisa tidak berlaku dan jangan sampai kita berpikiran berlaku itu makanya pemakian kiasul goib al-sahid itu sangat berbeda dengan pemakian kiasul goib yang dibawa oleh saya atau dari saudara-saudara kita yang jasimah ataupun awasi seperti itu itu yang isbat yang kedua ada yang namanya tafid saya ulangi lagi isbat ini pun diikuti oleh Imam Asyari dan Imam Maturi dan Imam Maturi di salah satu sifatnya yang berbeda memunculkan yang namanya sifat takwin sifat takwin takwin berarti mewujudkan mengeksistensikan sesuatu asal-dasar dari si god ini muncullah yang namanya sifat takwin yang berbeda dengan asal-dasar yang intinya antara dua masalah tersebut sama-sama isbat melakukan melakukan afirmasi mewujudkan suatu sifat yang menasumbernya dalam Al-Quran dan Hadis kemudian menentukan tanpa adanya konteks astromofirisme tadi itu menyamakan Tuhan dengan sifat kemanusia itu isbat dan yang kedua yaitu adalah makna daripada takwin yaitu adalah isbatu nasrin wa imroruhu bima fihi mimma'anin taliku billahi ta'ala ba'da fahmil ijamali kamabayanahul ulama taffir itu adalah menetapkan nas al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat mustashabihat wa'imroruhu bima fihi lalu melanjutkan kemaknaan terkait ayat-ayat mustashabihat itu disesuaikan dengan bentuk mahasucian Allah ma'afahmi al-ijamali sesuai dengan apa yang dikatakan penafsiran dari para ulama makanya kalau ketika kita kontekstualkan dengan ayat jadi bentuk wajah yang dimaksud daripada kalangan ulama yang melakukan taffir adalah isbatun nas dia itu menetapkan nas itu memang nas ada tanpa berfikir bagaimana wajah Allah dan melanjutkan makna tersebut bima fihi mimma'anin talikubillah dengan makna yang sesuai dengan bentuk kemahasucian Allah yang tergandung dalam ayat jangan sampai membayangkan seperti apa yang terjadi pada kita prosesnya bagaimana setelah faham secara ijmal artinya secara faham secara ijmal wajah udah wajah tanpa kita melakukan bentuk penggambaran atau sekesa dari apa itu wajah dari apa itu yadun dari apa itu istawa alal arsh taffid taffid saja sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dimana para ulama di abad pertama hingga sebelumnya imam asyari atau bahkan ketika mutazilah ketika menakwilkan maksud saya ketika menaksirkan ayat-ayat mustasyabihat itu dengan konteks taffid tadi ketika ada ayat dan hal-hal yang baik maka ketika mendengar ayat tersebut maka secara otomatis beliau-beliau tersebut langsung mu'minu bimajah amilallah wa nafawwidu amrohu 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 artinya isbatnya imannya isbatnya itu beruntuk iman bahwasannya dia itu iman dengan yang sudah ada di dalam kitab isbatun nas wa imroruhu bimah fihi min ma'anin taliku billahi ba'da fahmil ijemani oke wajah yaudah itu yang kedua dan ini diikuti oleh para imam seperti imam muna syafiq imam muna ahmad bin hamba imam ibn syih dan para a'imah itu yang kedua terus yang ketiga ada yang namanya ta'wil ta'wil itu seperti apa sedangkan ta'wil itu adalah bayanu ma'ani mustabihatil ayat atau bayanu ma'ani ayatil mustabihat wifakon lisiko yatihat wali khoh so'i syiha bilugot il-aruh artinya daripada ta'wil adalah menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan mustabihat yang mana konteks penjelasan tersebut disesuaikan dengan sikohnya disesuaikan dengan konteks daripada ayat tersebut mengarahnya kemana itu yang pertama dan konteks dualisasi tersebut disesuaikan dengan dengan bentuk gramatika atau makna yang sudah ditetapkan di dalam bahasa contohnya tadi saya sudah menyebutkan innal ladhina yubai'i'u innal ladhina yubai'i'u innal ladhina yubai'i'u artinya sesungguhnya orang-orang ya yang melakukan berkata padamu itu sebenarnya sebagaimana orang tersebut berberkata padamu maka yadullahi fauqa'i'ihim tangan Allah berada di atas tangan mereka kita lihat dari konteks ayat tersebut ayat tersebut menjelaskan apa menjelaskan tentang bahwasannya bentuk pembe'atan kita kepada Rasulullah itu sebagaimana berbe'atnya kita kita tarik lagi be'at itu berarti apa be'at itu kan memberikan suatu kekuasaan kepada orang yang di be'at kita berbe'at kepada Allah kita berbe'at kepada Rasulullah dalam ini konteksnya Hudaybiya mungkin bahwasannya dalam hal ini saya berbe'at kepada Allah ya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan sebagainya yang intinya pembe'an ini berada di bawah kekuasaan Rasulullah makna kita itu bahwasannya ini bisa dimaknai kekuasaan bukan makna daripada ayat sebagaimana Tafid yang proses klasifikasi yang kedua itu karena melihat konteksualnya dan melihat bahwasannya kata ayat dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna tangan tapi juga bisa bermakna kekuasaan kuat sehingga ketika dikontekstualkan dari sisi ini makna daripada takwil itu adalah memberikan makna daripada ayat-ayat mutasyabiyat disesuaikan dengan makna yang diinginkan dalam makna yang disesuaikan dengan makna yang sama dengan konteks yang ada di dalam hukum-hukum bahasa seperti oke ini agak tegang menjelaskannya berbeda dengan minggu kemarin berbeda dengan minggu kemarin karena butuh ketelitian dan hati-hati yang di dalam menjelaskan masalah Tafid dan takwil khawatir apa yang disampaikan dan dipahami oleh pemirsa tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh beliau Gus Ahmad Ilham Zamzami jadi butuh kehatian-hatian dan ketelitian untuk menyampaikan ini oke jadi berbagai definisi isbat takwil dan takwil anda sampaikan dan anda menyampaikan itu disesuaikan dengan konteks dan yang sesuai dan yang dimaksudkan oleh Allah sesuai pemahaman para ulama meskipun para ulama itu tentunya tidak langsung melakukan diantakan ya oke ada ayat-ayat mutasyabihat diantaranya saya langsung masuk ke pasok biar door to door biar agak cair sendiri ini diantara ayat mutasyabihat yang paling banyak diperbincang bahwa Allah itu bersemayam di aras ya bersemayam di aras itu yang tafwid itu mengartikan bahwa Allah itu ada di aras kan begitu jadi tafwidnya tidak murni tafwid seperti definisi yang anda sampai begitu jadi kalau ada orang ada orang saya pernah mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustaz yang mengatakan mengatas nama kendirinya sebagai pengikut salah yang hanya memperlakukan tafwid yang mengatakan bahwasannya Allah itu sebenarnya ada di atas siapa yang mengatakan Allah itu ada di atas ulama-ulama salah bahkan imam munashafidi juga dibawa mengatakan bahwa Allah itu ada di atas ar-rahmanu alal-ashis saya tidak mempersoalkan itu jadi perdebatan sebenarnya Allah itu dimana di ataskah dibawah atau dimana ini mungkin perlu kita jawab dalam rangka agar kita tidak mencari Tuhan dengan maksud seperti orang memburu hantu kan sekarang banyak pemburu hantu itu kemana-mana dibawa kamera agar tidak dipahami begitu mencari Tuhan bagaimana pendapat Anda tentang Allah itu ada di atas apakah benar-benar di atas jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang agak bikin saya juga merinding soalnya tidak terdebak ada pertanyaan seperti itu jadi memang kita sebagai manusia itu hidup di alam materi hidup di alam materi artinya di alam materi berarti kita hidup pada sesuatu yang bisa diindrah pada sesuatu yang bisa dirabah dan pada sesuatu yang bisa dirasakan didengar dan dilihat sehingga dari konteks itu para manusia itu selalu menganggap bentuk dari segala kekuasan bentuk dari segala kemampuan itu bisa dikatakan mampu bisa dikatakan puasa bila mana dirasakan oleh panca indera kan seperti itu tapi percayaannya selanjutnya adalah apakah Allah itu bisa dirasa dengan bentuk panca indera ini sendiri maka perlu kita lihat terlebih dahulu lihat dari sisi bahwasannya ketika kita melakukan syahad dengan menyebutkan bahwasannya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembak melahinkan Allah maka ketika di istisnakan daripada kata ilah hanya Allah saja dan ilahnya itu gak ada dan hanya Allah saja maka konteks daripada Allah itu sendiri zat yang menciptakan kita dan zat yang memang disembah bihak dengan kebenaran adalah zat yang berada di luar materi di luar materi artinya di luar arah di luar sesuatu yang kita lihat tidak mengapa demikian karena nantinya ketika Allah itu dianggap berada di ruang materi atau di tempat maka secara otomatis kita melakukan bentuk daripada tahdir lidatilah bi'ayi wujuhin min arodin waturin wajita karena ketika Allah itu dimasukkan dalam ruang materi secara otomatis kita nantinya akan membentuk satu pola pikir bahwasannya Allah itu dibatasi meskipun dengan perkataan Allah itu besar dengan perkataan Allahuakbar dan kebesarannya Allah itu berbeda dengan kebesaran makhluk kan ada yang mengatakan seperti itu maka bentuk kebesaran seperti apapun meskipun dengan kata-kata berbeda dengan makhluk itu tetap wujud ada batas batasannya jika masih mengaitkan mengaitkan Allah dengan konteks materi makanya ada istilahnya Allah itu wajibul wujud yang eksistensinya memang harus ada dan memang yang mana para ulama daripada akhidah ahlus sunawal jamaah yang hal ini adalah Imam Asyari ataupun Imam Maturidi bentuk bentuk daripada Allah itu wajibul wujud karena Allah itu karena Allah itu tidak didauluhi ketiakan sehingga ketika sesuatu itu tidak didaulih ketidak ada maka yang muncul adalah bahwasannya Allah itu akan selalu ada Allah itu ada tidak akan pernah bermula dari ketiakan mengapa demikian karena konteks daripada ini untuk mengeluarkan Allah itu dari alam materi selagi Allah itu wujud dalam alam materi diartikan dengan materi maka Allah itu akan terbatas jadi ketika kita kembalikan lagi makna daripada lay syakam isri hibisya syak ini kalau kita kaitkan dengan gramatika yang merupa bentuknya nakirah itu menunjukkan segala sesuatu apapun selain Allah semuanya semuanya mangganya setiap sesuatu yang ada di dalam benak anda terkait Allah Allah tidak seperti kalau menggambarkan membayangkan bagaimana bentuk Allah artinya ketika ada orang mengatakan Allah itu ada di atas tidak benar juga karena atas itu adalah arah itu makhluk tidak mungkin Allah itu berkaitan dengan makhluk apakah begitu arahnya ke sana kenapa karena ketika dikatakan ada maka secara otomatis ada ketika dikatakan atas secara otomatis ada di bawah maksudnya ada kebalikan daripada dari atas itu bawah ketika ada di kanan berarti ada di kini seperti itu oleh karena itu kembali lagi terkait tentang masalah pertanyaan tadi Allah itu ada di atas dan sebagainya itu ketika memang meyakini bahwasannya Allah itu benar-benar ada di atas dalam konteks bahwasannya Allah itu sama dengan kita sebagaimana kita ada di lantai dua itu sama halnya mengatakan begitu ketika makna daripada Allah itu ada di atas itu seperti itu dibayangkan seperti ini itu tidak tepat kecuali atas makna luhur kecuali ketika maksud daripada sebagaimana dalam hadis ceria Allah ada di atas ya sudah tanpa dia memiliki taksir bagaimana Allah itu ada di atas makanya kembali lagi ke makna takfit tadi yaitu apa tanpa membayangkan seperti apa maksud makanya terlebih dahulu ketika kita mempelajari yang namanya sifat Allah ada konteks Laisah Kamis Wihisye Laisah Kamis Wihisye itu yang menjadi titik kita break dulu karena azan teman 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 ilmu kalam pembahasan tentang taffid dan takwil tadi tadi luar luar biasa sekaligus pembahasan tentang istilah isbat taffid dan takwil yang seperti yang sudah beliau jelaskan secara singkat kami tangkap bahwasannya ketika kita memilih taffid taffid saja tanpa tanpa menggambarkan membayangkan bentuk Allah seperti apa kalau di atas ya kita sudah pasrah kepada Allah tanpa memberikan pemahaman bahwa Allah itu ada di atas atas seperti halayaknya kita ada di atas karena kalau gitu kita akan terjebak kepada masalah tajisim begitu karena menggabungkan dengan materi dan itu luar biasa sebuah ilmu yang mungkin harus kita pahami karena kadang-kadang kita itu mengeluarkan ayat dipahami begitu saja tanpa dipikirkan turunan-turunan dengan statement yang kita katakan tapi ada lagi yang menarik tadi sudah selesai di atas itu sudah selesai boleh kita menyamakan atas itu seperti atasnya kita ada di atas lantai dua dan di atas langit dan lain-lain ada orang begini menolak tentang pemikiran tentang ta'wil al-imam al-ash'ari al-sunnah wal-jamaah yang menta'wil ayat-ayat multasyabihat dengan berlangdasan bahwasannya tidak ada yang tahu ta'wil ayat multasyabihat kecuali Allah jadi salah besar kalau ada orang yang ta'wil dengan firman Allah wama wama ya'lamu ta'wilahu illallah titik sampai disitu warasihun fil ilmi yakulun amannamish orang yang beriman itu hanya berkata dan dalam ilmunya orang yang dalam ilmunya dalam hal ilmu maksudnya ulama hanya berkata saya beriman kepada ayat-ayat multasyabihat dan tidak ada yang tahu ta'wil ayat multasyabihat kecuali Allah bagaimana tanggapan anda ya jadi ketika ketika kita mau membahas terkait masalah penafsiran ya jadi mau gak mau kita harus memaknai atau mengetahui daripada ulum-ulquran itu sendiri karena secara bentuk daripada Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang mana isinya itu tidak lepas dari yang berbentuk multasyabihat dan tidak lepas juga daripada yang muhkamah yang mana di dalam multasyabihat itu adalah banyak ayat-ayat yang seperti tadi atau bahasa lainnya al-ak sifat al-khubariyah atau sifat yang berkaitan dengan Allah yang wujudnya keberadaannya itu berdasarkan teks yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis berkaitan tentang masalah tafsir ataupun ta'wil sebenarnya para ulama kan berbeda pendapat bahwasanya ta'wil itu pasti madmur sedangkan tafsir nanti ada yang magmum ada yang mamduh maksud daripada magmum dan mamduh itu magmum itu tercelata dan mamduh itu terkeruji yang merupakan bahasa kiasan itu boleh dan tidak boleh lepas dari itu pada akhirnya yang namanya tafsir ataupun ta'wil itu adalah pemaknaan daripada bagaimana seseorang itu memahami alam Allah seperti itu sehingga ketika berkaitan dengan ayat ini yang mana ayat tersebut berkaitan juga dengan ayat mustahsyabihat memang para ulama terbagi menjadi dua ada yang mengatakan la'ya'lamu ta'wilahu illallah illallah Allahnya saja sebagai mus daripada mustahnya yang berupa layak lam meskipun ini adalah mustahsyabihat seperti itu sehingga daripada hal itu kita melihat bahwasannya yang mengetahui ta'wilnya ini penafsiran ini yang sebenarnya yang berkaitan ayat mustahsyabihat hanya Allah sehingga ini yang juga yang diambil oleh para ulama di abad pertama yang kedua atau salah sebagaimana yang mengikuti ta'wil tapi pada selanjutnya para ulama khulaf itu setelah periode abad ketiga itu melakukan bentuk ta'wil yang mana berdasarkan ayat itu juga kenapa karena mustahsyabihat minhu yang berupa Allah itu memiliki yang namanya atof tidak titik tidak titik jadi ar-rasihunnya itu adalah atof maktuf alihnya itu adalah Allah kan itu di sisi yang pertama di sisi yang kedua karena dari kalangan yang melakukan pembacaan terhadap Al-Quran secara tekstual banget sehingga menimbulkan ekstrim sehingga dari ekstrim itu memunculkan yang namanya tajisim karena bentuk tajisimnya itu karena menyamakan apa yang dia lihat sebagai manusia karena di dalam Al-Quran ada ayat di dalam Al-Quran ada wajah di dalam Al-Quran ada al-Rahman wal-ar-sistawa maka secara otomatis dia menyamakan pula dengan apa yang dia rasakan dia lihat dan dia lakukan sehingga ekstrim ekstrim seperti ini muncullah yang namanya jidrihat baru dari para ulama untuk apa untuk melakukan minimalisir adanya yang namanya tajisim membentuk sifat kemanusiaan atau sifat makhluk kepada Allah karena tadi yang tidak tepat maka muncullah yang namanya ta'wil salah satunya tadi terlalu banyak dari kalangan hasyafiyah terlalu banyak dari kalangan ujasimah yang memaknai secara literlek tanpa melakukan pemaknaan yang sebenar-benarnya sebagaimana para ulama salah tidak berarti ta'wid itu salah juga tidak karena sebagaimana dalam ta'wid di ta'wid pun juga tidak semuanya benar maka ta'wid yang ma'amdu adalah ta'wid yang tadi itu kan ada dua sara sesuai dengan konteksnya konteksnya itu apa berarti kita harus membaca keseluruhan daripada ayat itu membaca juga dari sisi asbabun nuzulnya karena ketika kita membaca secara asbabun nuzul nanti kita bisa melihat konteksnya itu am atau khos apakah nanti konteksnya juga al-am yura dubial khos atau al-khos yura dubial am maka konteksnya disini yang kedua selain secara konteksual secara siapnya juga disesuaikan dengan bentuk tata bahasa Arab makanya kayak tadi kadika kita kaitkan semuanya takwil yang mampu seperti tadi meskipun takwil yang malmum juga banyak sebagaimana yang serampangan serampangan makna yang lagi viral belakangan ini yang menyebutkan bahwasanya firman Allah itu adalah kalam rasul bukan kalam sedangkan dengan berdasarkan wama yang tikuan il hawa lah ini takwil yang yang makmum kenapa kok dikatakan takwil yang makmum karena membawa makna daripada ayat tersebut tidak sesuai dengan siapnya tidak sesuai dengan bentuk tata bahasanya siapnya berkaitan berkaitan dengan asbab musul sedangkan dari sisi selanjutnya tidak sesuai dengan kata bahasa yang mana itu maksudnya apa yang keluar daripada lisan rasulullah yang agung itu yang berkaitan dengan hadis itu semuanya adalah tetap sesedapat dalam kategori wahyu tapi wahyu ini tidak masuk dalam kategori kalam Allah tapi kalamnya rasulullah ini tetap dikatakan wahyu kenapa apapun yang keluar dari lisan dari rasulullah itu semuanya adalah wahyu tidak berdasarkan awal nafsu keinginan pribadi tapi tidak semerta-merta dikatakan bahwa itu adalah firman Allah meskipun keluar dari rasulullah iya gak bisa kenapa karena itu kita harus lihat konteksnya jadi kadang-kadang ta'wil itu ta'wil yang serampangan iya seperti itu oke berarti terkait dengan yang ta'wil mengatakan bahwasannya di illallah itu tidak titik merengkan atof sehingga Allah juga memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang dalam tentu ini disesuaikan dengan asbabun nuzul dan ilmu bahasa Arab yang dibutuhkan di dalam menafsirkan hadis menafsirkan Al-Quran karena orang yang mau mempelajari tafsir siapapun orangnya mau tidak mau dia harus paham terkait asbabun nuzul terkait ulumul quran secara umum dalam ulumul quran ada apa aja banyak asbabun nuzul nantinya ada ada khus ada yang nasih dan mensuh dan sebagainya biar tidak merenggangkan soh dengan tafas shahu film aja padahal itu arahnya tidak mengarah kepada soh dalam sholat makanya itu adalah bentuk daripada takwil yang mazmum bukan takwil yang namdu karena tidak disesuaikan dengan asbabun nuzulnya karena menurut sebagian informasi yang pernah saya terima kami baca tafas shawfil majalis itu ada sahabat uhud kalau tidak salah itu mau ikut pengajian terlambat gitu kemudian tidak ada tempat akhirnya oleh rasulullah disuruh direnggangkan tafas shawfil majalis itu dan itu bukan konteknya dalam sholat berjamaah akhirnya dipahami oleh yang sempat viral sampai saat ini viral bahwasannya itu dalam sholat itu lucu sekali saya tidak mau komentar saya nanti di uber-uber wartawan oke itu pemahaman tentang tafid tafil dan isbat mungkin ada yang ingin anda sampaikan secara khusus mungkin kepada pemirsa agar tidak main-main dalam istilah-istilahnya terkait bagaimana memahami tafil tafil dan isbat itu mungkin sebagai pernyataan terakhir karena saya susah menyimpulkan saya mohon keterbatasan saya menyimpulkan bagaimana apa yang beliau sampaikan biar tidak saya tidak salah ucap dan tidak salah maksud maka untuk memberikan kesimpulan kami pasrahkan kepada beliau Ahmad Ilham Zamzam ini biar beliau bertanya menjawabkan Siti ini yang saya tentu oke oke karena tidak bisa main-main karena bagian daripada tahun jadi gini terkait tentang pembahasan isbat tafil dan ta'wil ini adalah pembahasan yang menjabar yang terlalu luas jadi untuk bagi para pemirsa yang kebetulan beliau ini sudah yakin dan beliau ini termasuk sosok yang sudah apa yang ada di Al-Quan itu sudah saya tidak mau lebih dari itu maka itu sudah cukup sudah cukup sudah cukup kenapa karena inti daripada syahad itu adalah bentuk ikrut dan piyakinan meyakini bahwasannya Allah itu adalah al-ma'bud bil-haq yang mana al-ma'bud bil-haq itu termanifestasikan dengan wujud Allah sebagai Tuhan ketika dia sudah yakin sudah tidak usah tanya hal-hal yang membuat sambian itu terjerumus kepada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang malah yang awalnya yakin menjadi syukup dari syukup nanti tasgik itu bahaya 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 tidak bahaya itu yang pertamanya kedua tapi untuk bagi para pelajar studi keislaman khususnya yang berkaitan dengan teologi senyampang dia itu memiliki kemampuan untuk bisa lebih luas lagi membaca terkait tentang masalah ilmu kalam maka lakukan kenapa karena ilmu kalam yang sudah berkaitan tentang hal-hal yang rumit seperti tadi bahkan ada yang lebih rumit lagi itu bagian daripada fardu kifaya kenapa kok fardu kifaya karena hal tersebut harus diketahui oleh sebagian orang sehingga ketika terjadi syubhat yang berkaitan dengan obyek tersebut ada orang yang mampu menjawab ada orang yang mampu untuk mengobat dan yang ketiga adalah belajar ilmu akidah itu tidak untuk hanya kita berdebat termasuk kepada teman kita entah itu salafi entah itu syi entah itu liberal tapi inti daripada mempelajari ilmu kalam adalah untuk benar-benar tahkik dan yakin bahwasannya Allah itu adalah zat yang memang maju kita sehingga kita mengetahui hal tersebut kita benar-benar memahami makna daripada esan dari sisi apakah ilmu kalam ilmu akidah itu bisa membantu dalam konteks esan dari sisi akal kita ketika kita tahu bahwasannya Allah itu zat yang satu-satunya sebagai Tuhan yang wajib disembah dan Allah yang mengetahui segala sesuatunya dan bahwasannya sesuatu selain Allah itu adalah makhluknya dan kita sebagai makhluknya berada di dalam kekuasaan Allah atau bahasa lainnya genggamannya Allah maka kita akan sadar bahwasannya berteologi atau meyakini atau belajar ilmu kalam tidak untuk sekedar berdebat tapi untuk benar-benar tuntuk dan yakin dan tahkid bahwasannya apa yang kita pilih terkait Islam itu benar dan Islam itu adalah agama yang agama yang harus kita perjuang oke terima kasih itu luar biasa sekali ini penyutup dari beliau bahwasannya kita mempelajari ilmu kalam bukan untuk berdebat bukan untuk merebutkan benar tapi untuk memantapkan keyakinan kita bahwasannya anna hula ilaha ilham begitu dan mungkin yang bisa kami simpulkan saya berubah berusaha menyimpulkan tapi saya nebek kesimpulan saya kita tidak diperkenankan membayangkan Allah jika bayangan itu disebut sebagai seperti apa dan bagaimana karena pasti apapun yang anda bayangkan itu pasti berasal dari apa yang pernah anda lihat sedangkan apa yang anda melihat itu adalah makhluk ketika anda membayangkan Allah sama dengan bayangan anda berarti pada waktu itu juga anda sedang menyamakan Allah dengan bentuk sesuai dengan bayangan anda dan kita akan terjerumus di temisi terakhir Gus masih ada lanjut karena ini ada yang less less on list less battle memang saya buat agak mendegangkan sedikit akhir-akhir tapi bukan akhir ihsan yang anda sampaikan lalu Zangkus saya terlalu banyak makan sambal jadi kita beribadahlah kepada Allah dengan menghadirkan dalam hati kita bahwasannya Allah melihat kita kita melihat Allah begitu sedangkan kalau kamu tidak mampu begitu maka beribadahlah kamu seolah-olah kamu sedang diawasi oleh Allah begitu ini saya sebagai orang awam ketika kamu mempraktikkan hal itu ketika Allah akbar ka'anak katarok ka'anak katarok seperti hanya saya melihat Allah itu pasti membayangkan dibanain itu manusia saya katakan jangan sampai tapi secara manusia ini saya akui ketika Allah akbar kalau kita mau khusus timbul itu seperti apa Allah bayangannya diawasi begini atau bagaimana secara otomatis khotor kita akan berkata begitu kira-kira jika seperti itu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang insan yang do'if seperti saya jadi bagaimanapun juga kita membaca suatu hadis yang mana hadis ini kan berkaitan dengan hadis Sidina Jibril kepada Sidina Muhammad alihissalam dimana hadis tersebut berkaitan tentang Islam iman dan ihsan apapun hadis itu apapun ayat Al-Quran tersebut kita harus membacanya dengan pemaknaan yang benar juga dan bahwasannya ihsan itu ada tingkatan terakhir setelah kita melakukan bentuk daripada keimanan yang benar dan menjalankan syariat lalu muncullah yang namanya ihsan tapi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita masih belum masuk dalam kategori ihsan maka bagaimana kita untuk memaknai ibadah agar kita tahu bahwasnya ibadah tersebut Allah melihat bahwasnya ibadah tersebut kita dapat melihat seakan-akan ingat ya yang di pertama itu keanakah sedangkan yang di garis yang kedua anna huyarok anna huyarok anna huyarok anna huyarok anta abdulllah anna katarok fa inna huyarok jadi dari sini ini kita muncul suatu pemahaman bahwasnya di sini makna tarok itu kita itu benar-benar gak melihat sebenarnya benar-benar gak melihat gak melihat di dunia kenapa karena tadi pemaknaan tarok ini tidak dalam arti kita melihat sebagaimana yang begitu tampannya iya dan manis gak bahaya seperti itu tapi maksud keanakah tarok itu adalah tentang bagaimana kita menimbulkan perasaan bahwasannya kita sebagai hambanya itu merasakan memahami bahwasannya ketika kita menyebutkan Allah sesuatu apa yang ada di dalam muka bumi ini bahkan di alam semesta itu adalah berada di dalam kekuasaan sehingga kita melepaskan segala bentuk daripada keinginan kita bahkan melepaskan segala bentuk daripada kepemilikan kita sebagai seorang manusia yang memiliki barang A, A, B, dan C sehingga kita dari sisi itu akan merasakan bahwasannya kita seakan-akan melihat Allah bukan dalam artian melihat melihat wah gitu bukan ini untuk setidaknya untuk kalangan yang masih belum masuk ke benar-benar Ehsan karena kalau sudah masuk para ulama yang sudah masuk ke Ehsan dia itu mereka bukan tidak lagi berusaha untuk membayangkan tapi mereka sudah sadar sudah sadar sudah sadar tidak dipaksa-paksakan sudah sadar bahwasannya apa yang dilihat kita termasuk diri kita termasuk nafas kita termasuk gerakan kita itu adalah manifestasi dari keberadaan Allah karena merupakan manifestasi keberadaan Allah dengan penglihatan indera tersebut dengan penggunaan lima panca indera tersebut kita sadar bahwasannya saya itu melihat Allah melihat Allah disini bukan melihat Allah tapi melihat segala bentuk kekuasaan karena kita merasakan kekuasaan Allah maka secara otomatis kita yakin bahwasannya Allah itu ada sehingga makanya itu disebut Al-Arif Billah karena merasakan seperti itu tapi kalau kita masih belum masuk ke sana ya caranya tadi kenapa untuk masuk ke Ehsan itu harus syariat dan iman jadi satu betul-betul dimaksimalkan atau kalau tidak bisa masuk yang pertama masuk yang kedua yaitu apa namanya lam disini berarti apa gak ada kemampuan sama sekali untuk bisa merasakan untuk bisa melihat Allah fa'innahu yakin bahwasannya Allah itu melihat Allah samir dan basir sehingga ketika kita sudah merasakan Allah itu mendengar merasakan Allah itu khubir selalu mengawasi kita Allah itu samir selalu mendengar maka ketika kita merasakan bahwasannya Allah itu melihat mendengar bahkan terhadap setiap detik dari nafas kita setiap aliran darah kita maka dari sisi itu kita merasakan perasaan itu akan muncul maka perlu dilatih perlu dilatih tidak bisa hal seperti itu ujuk-ujuk bisa langsung kecuali mau terima kasih atas apa yang anda sampaikan terkait ilmu tentang takwin dan takwin tentu ketika ada kesalahan dan kelukutan dari kami selaku kos itu karena keterbatasan kami di dalam merangarang kosa kata di dalam menjelaskan tentang apa yang ingin beliau maksudkan bagi pemirsa semoga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita berikutnya sudah tiga kali membahas tentang bagaimana akidah Ashari atau Al-Maturidi Al-Husudha Maaf dan semoga nanti kita bisa membahas lebih detail lagi lebih ringan lagi membahas mungkin nanti kita fokusnya nanti ke sifat wajibnya yang masuk ke spesifik masuk ke spesifik lagi pemirsa jadi kita sudah masuk ke mungkin akuit yang 50 itu seperti apa seperti seperti karena itu memang perlu dikaji oleh kita agar hati kita benar-benar mantap akan saya tutup bahwa Allah itu ada sebelum kata ada itu ada bahkan Allah itu akan tetap ada meskipun kata ada itu sudah tiada kita akan bertemu di Syarifuddin Podcast yang akan datang Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsah